Ada kembali Pemirsa dalam IDX Market Opening. Beragam insentif yang diberikan untuk sektor properti terbukti meningkatkan angka penjualan hingga 2 kali lipat. Untuk itu Real Estate Indonesia berharap kebijakan tersebut ini nantinya bisa diberlakukan hingga akhir tahun, guna mendorong lebih jauh penjualan dari sektor properti. Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, Toto, mengatakan relaksasi LTV dan PPN 0% mulai 1 Maret hingga 31 Agustus 2021 berhasil meningkatkan angka penjualan properti hingga 2 kali lipat. Toto pun berharap relaksasi tersebut diperpanjang hingga akhir tahun. Bahkan re-optimis sektor properti bisa tumbuh 5% di tahun ini jika pemerintah konsisten dengan kebijakan relaksasi yang diberikan. Permohonan kita itu adalah sampai dengan Desember. Tapi kita terima kasih sekali bantuan dari Menko Ikuin, Menko Maritim, juga Menteri Keuangan, dan Menteri PUPERah. Udah diberi sampai dengan Agustus. Otomatis banyak yang ke arah rumah stop. Tapi itu pun banyak sekarang kita rumah stop. Mulai dari rumah sederhana sampai dengan menengah-menengah atas. Itu bisa terrealisasi dan akan ada trigger di sini. Sehingga kami optimis tahun ini kita akan kembali ke sebelum COVID-19. Ya memang beberapa developer sudah, anggota kami sudah melaporkan kenaikannya average di 1,5 sampai 2 kali lipat. Kita pacu terus dan kita karena sekarang ada pandemi COVID-19, kita lebih banyak lewat internet. Kita pacu terus dan kita akan adakan pameran juga secara online dalam waktu dekat supaya masyarakat lebih tahu bahwa ini kesempatan untuk membeli rumah. Sementara itu, Rai juga menyambut baik langkah perbankan yang ikut menurunkan suku bunga kredit yang diharapkan bisa berlaku untuk jangka panjang. Sehingga akan mendorong lebih kuat pertumbuhan penjualan properti. Dari Jakarta, Rizka Ayu Muhammad Panji, IDX Channel. Untuk menantikan pembukaan pada pagi hari ini, Pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan Putu Cantika. Ikuti analis NHKurindo Sekuritas. Mbak Putu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Pemirsa, IDX. Baik. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini, Mbak Putu. Kita akan berbincang mengenai kebangkitan dari bursa global di perdagangan ataupun penutupan di hari kemarin. Baik itu Wall Street, Eropa, dan juga Asia. Indeks harga saham gabungan di hari kemarin turun cukup signifikan ya, meninggalkan level 6.200. Peluangnya pada pagi hari ini, akankah mengikuti kebangkitan dari bursa global atau seperti apa? Mengingat besok juga kita ini ada libur. Iya. Oke, kalau misalnya kita lihat, kalau untuk yang globalnya dulu ya, untuk bursa AS ini kan Dow Jones itu kan kembali melanjutkan penguatannya. Sedangkan untuk S&P dan Nasdaq ini akhirnya kembali rebound lagi, ditopong oleh saham-saham teknologi. Plus hal-off kemarin berhari-hari. Nah, untuk dari kita ya domestiknya, kita sebenarnya sebagai pelaku pasar masih mencermati sekali tentang bond yield-nya Amerika yang tenor 10 tahun. Kemarin itu berita bagusnya adalah masih ketahan di bawah 1,6 persen. Jadi sekarang sudah agak turun, sekitaran 1,5. Terus juga tadi sempat lihat dolar indeksnya juga sudah turun. Jadi itu cukup bagus untuk IHSG sebenarnya. Oke, jadi indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini ada peluang untuk kembali rebound? Kalau dari kita NH, prediksinya di sekitaran range-nya 6,167 sampai 6,325. 6,167 sampai 6,325. 6,325. Itu adalah range harian atau jangka pendek? Range harian. Range harian. Berarti memang fluktuasi indeks cukup lebar ya? Iya, cukup lebar. Dari kemarin soalnya sudah 4 hari closing-nya di merah karena sentimen yang bond yield ini cukup kuat. Oke, trendnya ke depan seperti apa? Karena kan ini sentimen mengenai bond yield, kemudian inflasi, tapering, stimulus maksudnya ya. Dari Amerika Serikat kan juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi emerging market Asia, kemudian juga indeks harga saham gabungan. Untuk saat ini sih kita sebenarnya lebih one and see dulu ya. Sampai Biden untuk dalam waktu dekat ini menandasangani stimulus-nya itu. Kalau sementara ini kemungkinan marketnya masih sangat volatile sekali. Sangat volatile ya? Bisa melemah cukup dalam, bisa menguat juga cukup signifikan. Range-nya cukup lebar. Hari ini 6,167 ke 6,325 dari NH Kurindo Sekuritas. Oke, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk membuster sejumlah sektor di dalam negeri, termasuk properti. Apa rekomendasi Anda untuk sektor properti dengan sejumlah insentif yang telah dilakukan oleh pemerintah? Cukup aman tidak untuk misalnya berinvestasi di sana dengan kondisi indeks harga saham gabungan saat ini yang Anda katakan fluktuasinya cukup signifikan, wait and see dulu. Ya, untuk dari sektor properti sendiri, ini sangat dihujani banyak sekali insentif dari pemerintah ya. Baik. Apa namanya, dari DP yang nol persen, terus abis itu ada PTN juga yang dikurangi, terus... Di rekomendasi kan? Tidak, Mbak Putu. Iya, kita ada merekomendasikannya sih. Baik. Untuk, apa namanya, cuma untuk properti ini sendiri, insentif dari pemerintah ini kan balik lagi ke daya beli masyarakatnya ya. Baik. Jadi, mungkin... Itu yang menentukan ya? Ada jangka panjang. Oke, Mbak Putu ditahan di situ dulu ya, bahwa Anda merekomendasikan sektor properti, tapi harus dilihat dari daya beli masyarakatnya juga bagaimana. Nanti kita lihat deretan saham pilihan Anda, ada tidak sektor properti?